Asupan nutrisi yang tepat selama Ramadan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan energi optimal selama menjalankan puasa. Idealnya, seseorang baik mengkonsumsi makanan seimbang seperti buah dan sayuran. Konsumsi vitamin juga sangat baik jika diperlukan. Hidrasi yang cukup juga penting, sehingga dianjurkan untuk minum banyak air saat berbuka dan sahur. Nutrisi apa saja yang baik untuk dikonsumsi selama bulan puasa? Mari bahas bersama pada episode ini bersama saya, Dr. Ingrid Tania di channel Kata Dokter. Pertama, yang sangat populer di seluruh dunia untuk dikonsumsi pada saat berbuka puasa adalah kurma. Nah, kurma ini juga memang dianjurkan sekali untuk berbuka puasa dari sisi kesehatan. Mengapa demikian? Karena di dalam buah kurma terkandung gula alami, misalnya fruktosa, yang cepat memasuki liver kemudian diubah menjadi energi. Sehingga kita yang berpuasa begitu berbuka dengan kurma, bisa merasakan kita bisa lebih berenergi atau bertenaga. Dan memberikan asupan gula yang sejak berpuasa, kadarnya berkurang. Nah, di dalam kurma terkandung begitu banyak nutrisi yang bermanfaat. Di antaranya, selain karbohidrat, ada nutrisi berupa protein, juga berbagai vitamin, misalnya vitamin C, vitamin B6, vitamin E. Kemudian mineral-mineral seperti zat besi, kalsium, fosfor, mangan, kemudian juga magnesium, kalium, dan lain-lain. Nah, nutrisi di dalam buah kurma termasuk nutrisi yang cukup lengkap atau bahkan termasuk paling lengkap di antara buah-buah lainnya. Sehingga memang sangat wajar sekali jika dianjurkan berbuka dengan 3 butir kurma. Kurma juga dianjurkan karena kurma dapat menguatkan imunitas tubuh kita. Karena kurma mengandung zat-zat antioksidan seperti flavonoid, fenolik asid atau asam fenolat, dan juga karotonoid. Yang pada akhirnya akan membuat imunitas tubuh kita tetap baik, tetap prima selama menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, yang sangat populer di Indonesia adalah timun suri. Timun suri mengandung kadar air yang sangat tinggi, sehingga memang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi pada saat berbuka puasa untuk mengganti cairan tubuh yang hilang selama berpuasa. Selain itu, timun suri juga kaya akan serat pangan, sehingga juga akan membantu memperbaiki pencernaan dan melancarkan pencernaan. Pada timun suri juga mengandung vitamin-vitamin seperti vitamin C, dan juga mineral-mineral seperti zat besi, kalium, kalsium, fosfor, dan sebagainya. Yang sebenarnya semuanya ini bermanfaat untuk imunitas dan juga vitalitas tubuh kita selama berpuasa. Apalagi ditambah adanya zat-zat fitokimia aktif di dalam timun suri, diantaranya flavonoid, terponoid, dan saponin. Yang ketiga, yang juga sangat populer di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia, sebagai pangan yang perlu dikonsumsi atau dianjurkan pada saat berbuka puasa adalah buah kelapa. Nah, buah kelapa sendiri jenisnya macam-macam ya. Kalau yang seperti ini, umumnya yang kecil seperti ini berasal dari Thailand. Dan juga ada juga buah kelapa dari Indonesia yang juga sama baiknya dari segi nutrisinya. Apakah itu kelapa muda ataukah kelapa hijau? Di dalam buah kelapa terkandung berbagai nutrisi-nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, sedikit lemak, kemudian juga mengandung asam lemak walaupun jenuh tetapi rantai sedang. Sehingga mudah sekali untuk dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Di dalam kelapa juga mengandung air kelapa yang kaya akan vitamin dan mineral, diantaranya mineral seperti kalium atau potasium. Nah, air kelapa merupakan cairan yang bersifat isotonik, sehingga akan sangat baik sekali dalam menghidrasi tubuh kita. Yang keempat, yang juga sangat populer di Indonesia dan juga negara-negara Asia Tenggara, adalah sari kelapa atau biasa kita sebut sebagai nata de coco. Sari kelapa atau nata de coco pada dasarnya merupakan air kelapa yang difermentasi oleh bakteri baik seperti acetobacter silinum, sehingga menghasilkan nata de coco atau sari kelapa seperti ini. Nah, nutrisinya itu sebetulnya yang mirip dengan nutrisi yang ada pada buah kelapa dan juga nutrisi yang ada pada air kelapa. Hanya saja dari segi kuantitas memang sedikit lebih rendah daripada nutrisi yang ada di dalam buah kelapa itu sendiri. Akan tetapi, rasanya yang lezat dan juga bisa memperbaiki pencernaan, melancarkan pencernaan, menghidrasi tubuh, itu tetap bisa diberikan oleh sari kelapa atau nata de coco. Terutama rasa yang enak ini bisa diterima oleh anak-anak. Akan tetapi, ketika kita mengkonsumsi sari kelapa atau nata de coco, jangan lupa agar Anda tidak berlebihan menambahkan gula ataupun sirup. Yang kelima, yang juga populer di Indonesia adalah biji selasi. Biji selasi ini biasanya sering kita jumpai pada es buah yang biasa kita konsumsi pada saat berbuka puasa. Di dalam biji selasi terkandung nutrisi-nutrisi yang sangat baik. Pada dasarnya, biji selasi ini adalah biji dari tanaman basil atau sejenis kemangi, yang mana dari tanaman basil termasuk bijinya mengandung minyak atsiri yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Selain itu, di dalam biji selasi juga kaya akan kandungan serat, juga ada kandungan karbohidrat, protein, dan juga vitamin dan mineral. Sehingga biji selasi termasuk pangan yang dianjurkan untuk berbuka puasa. Demikian pembahasan tentang asupan nutrisi yang populer serta dianjurkan untuk berbuka puasa. Saya, Dr. Ingrid Tania, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Lada hitam dapat atasi radang sendi, lihat selengkapnya pada video ini. Dan atasi kolesterol dan gula darah tinggi dengan buah jambu biji, lihat selengkapnya di video ini. Terima kasih telah menonton!